Kampus yang berlokasi strategis di pusat kota dan pasar berdiri di atas lahan seluas 5 hektare Dengan luas bangunan 20.353,19 meter persegi Memiliki program pasca sarjana dengan 7 program studi magister 1 program studi dokter hukum 7 fakultas dengan 14 program studi serata 1 Dan 3 sekolah vokasi Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Memiliki 4 program studi serata 1 Yakni program studi agro teknologi Program studi peternakan Program studi manajemen sumber daya perairan Serta program studi ilmu dan teknologi pangan Menjadi universitas yang bermutu Berwawasan ekowisata Dan berdaya saing global tahun 2034 Adalah visi Universitas Wormadewa Yang telah diimplementasikan oleh masing-masing program studi Khususnya di Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Terbukti 1 program studi peternakan telah mencapai akreditasi unggul Dan 3 program studi lainnya Mendapatkan akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT Ada pun implementasi serta capaian Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Antara lain penelitian Pengabdian kepada masyarakat Lulusan telah bekerja sesuai dengan bidangnya Kerjasama dan kegiatan internasional Serta prestasi di bidang kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Telah menyiapkan layanan pendidikan berbasis IT Untuk menjawab tantangan serta permintaan masyarakat Sistem pembelajaran e-learning Dengan dukungan sarana-prasarana penunjang Seperti gedung berlantai 4 dengan fasilitas lift Wi-Fi Ruang kelas dengan AC Dan juga LCD proyektor Ruang pertemuan atau rapat Ruang ujian Ruang dosen Sekretariat Serta perpustakaan Yang menyediakan layanan e-book Didukung dengan kualitas tenaga pengajar Yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya Sudah disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar Dari berkualifikasi doktor hingga profesor Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Lahir bersamaan dengan lahirnya Universitas Wormadewa Pada tahun 1984 Yang bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Mempunyai visi menjadi fakultas yang bermutu Di bidang ilmu pertanian Yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global Pada tahun 2034 Nah tentu saja berdasarkan atas bertolak dari Apa namanya berbagai fasilitas Dukungan fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Sumber daya manusia kapasitasnya yang memadai Serta dukungan dari pimpinan universitas maupun Yayasan Maka Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Melalui rencana strategis Fakultas Pertanian Universitas Wormadewa Telah merencanakan ke depan Untuk capian-capian yang lebih fenomenal Yaitu berkaitan dengan aplikasi internasional Yaitu AUN dan lain sebagainya Yang mengarah kepada peningkatan kinerja Yang diakui secara internasional Itu dalam hal agritasi Juga kemudian ke depan tentu saja kerjasama-kerjasama Yang berkaitan dengan implementasi tridharma ini Yaitu student mobility, lecture mobility Dengan berbagai kerjasama luar negeri Itu adalah arah yang kami tuju untuk mencapai kepada akritasi internasional tersebut Di samping itu juga Di dalam proses pembelajaran Fakultas Pertanian selalu sangat memperhatikan Tentang fasilitas pendukung daripada pembelajaran tersebut Seperti laboratorium-laboratorium di kami Yang kami miliki sampai saat ini Mengarah kepada laboratorium yang terakritasi BSNP Sehingga dengan demikian Diharapkan nanti Asilasi riset yang ada di Fakultas Pertanian Mengarah kepada riset yang terstata Kami sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan bidang akademik di Fakultas Pertanian Mempunyai tugas di dalam Mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kegiatan pendidikan Yang dilakukan di Fakultas Pertanian Mengacu kepada kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu-ilmu pertanian tahun 2016 Yang mana pada tahun 2021 ini Kami sudah merevisi kembali kurikulum tahun 2016 Menjadi kurikulum baru untuk diterapkan pada semester ganjil tahun 2021-2022 Pada kurikulum yang baru ini Sudah mencantumkan daripada kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada Kampus Merdeka atau MBKM Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Dalam implementasi program MBKM Kami sudah sangat siap Hal ini dibuktikan dengan Tersedianya sumber daya manusia Dan Saran dan prasarana yang memadai Dari sisi sumber daya manusia Kami memiliki dosen-dosen yang sudah berkualifikasi doktor Dengan jabatan akademik Lektor kepala Dari sisi infrastruktur Kami memiliki kampus yang asri Yang megah Didukung oleh ketersediaan hotspot internet yang memadai Dengan kapasitas 500 MBPS Sarana yang kita miliki di fakultas pertanian Berupa sekretariat Fakultas pertanian Kemudian ruang dosen yang memadai Kemudian ruang kuliah Yang sangat memadai Dan sangat nyaman Sesuai dengan kapasitas jumlah mahasiswa Perluangan Kemudian kita mempunyai Lab ilmu dasar Lab analisis Lab analisis Untuk semua prodi yang ada di fakultas pertanian Yaitu prodi agroteknologi MSDP Kemudian ITP Dan peternakan Kemudian kita juga mempunyai Lab pengolahan pangan Kemudian kita mempunyai Stasiun percobaan Yang disana ada juga Berupa Kolamnya Juga untuk melakukan riset Bahwa baik yang ada di Rumah kaca Maupun ada di lapangan Begitu juga Dengan kebun percobaan Dari agroteknologi Kemudian ada juga Kandang untuk fakultas peternakan Dengan tuksi kami di bidang kemahasiswaan Sejak Dikeluarkannya SK Rektor tentang arah kebijakan pengembangan kemahasiswaan Di Universitas Warmadewa Kami telah melambil langkah-langkah Kebijakan Untuk meningkatkan aktivitas kemahasiswaan khususnya di bidang prestasi Salah satu cara yang kami lakukan adalah Memberikan support semaksimal mungkin Untuk kegiatan kemahasiswaan ini Terutama memberikan dukungan kepada Mahasiswa fakultas pertanian dari keempat perut yang ada Untuk mengikuti berbagai kegiatan Atau event lomba Yang arahnya untuk prestatif Nah sudah terbukti bahwa Sejak salah satu program studi Kami meraih akreditasi A Berbagai prestasi Baik di bidang akademik dan non-akademik satu persatu Sudah diraih Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa Menjadi fakultas pertanian yang bermutu Di bidang ilmu-ilmu pertanian Berwawasan ekowisata Dan berdaya saing global Pada tahun 2034